Hai Hai selamat jem vlog kembali lagi sama gua Adonis Om Ultra hari ini gua bersama disini orangnya Freddy Freddy oh iya kok Freddy hari ini kita mau bahas apa lagi hmm oi kita bahas ini aja kok mana ini jadi kita ada apa namanya fiberglass fiberglass dari limas limas fiberindo nih ikan-ikannya juga dari Om Renza jadi tuh ada ikan-ikan yang kemarin itu juara dua habis sudah ada beberapa ikan-ikan yang dibawa ke kontes kemarin iya 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 nah ikan yang gua progress ini nih sekarang ada disini semua nah kalau sahabat-sahabat yang bisa lihat nih ikan ikan si rancu ini dulu datang kecil banget iya warnanya tuh pucat-pucat sekarang udah tapi buka apa ya di pucat bangun tidur kok asik enggak 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 enak ya jadi dari si rancungnya juga perubahannya luar biasa banget iya beda banget karena kita kasih pakannya pake pakannya quality goldfish iya malah malah masih ada kan kasih masih tuh tuh pakannya buuuu buuuu dua jam dua jam sekali jadi dua belas kali kita pemberi ke makan iya walaupun mesinnya tidak bisa putar dua belas kali karena kita punya kawan-kawan disininya suka pencet-pencet iya jadi bisa dua belas kali minimal bahkan lebih ditambah manual ya bukan begitu mener otomatiknya empat kali sisanya manual manual nah ini karena memang ikan-ikan kemarin sudah memberikan sumpansi piala yang luar biasa untuk gua pribadi maka dari itu sebelum ikan-ikan yang berkontes di sana berperang di arena kembali ke sini ya ada ikan yang black holanda yang kemarin menang dua tiga juga balik ke sini karena kan yang main lagi kontes di kontesin lagi jadi gua restart yang ini iya mumpung lagi gak terlalu banyak ikannya iya 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 jadi karena memang gak gitu banyak ikannya jadi gua restart gua masih buranda buranda restart karena gua kemarin itu banyak banget keluar-ruang mempersiapkan untuk segala sesuatunya untuk tahun depan iya lalu depan bentar lagi iya iya jadi lalu depan tuh gua akan membuat sesuatu ini baby junior junior terus dewasanya mana belum, belum ya belum gede ya yang bertahan kok udah langsung gede iya gak ada progresnya gak enak akan dibully gue Bisa beli doang Jadi itu Gue restart dan semua media filternya gue ganti Jadi dibilangnya ini restart tank Mengulang kembali Cycling kembali Karena sebelum itu Ini semua kan udah dipenuhi lumut Lumut semua Matahari, hujan Kena langsung Sebenarnya Lumut ini katanya Baik juga untuk si Koki Jadi dia udah makan belet, dia ada cermilan Vitaminnya Lumut itu mengandung apa sih Krolophil Kalau gak salah sih Kita tes dulu Kalau lumut yang jelas Pasti dia hijau ada krolophilnya Mengandung serap Utamanya disitu Pencernaannya bagus Metabolismenya bagus Ada di pesemakan Gitu Terus siangin Boleh, boleh Mas logika Jadi hari ini Gue kasih kangkung Besok lebih sehat Enggak, enggak Kangkung Denkulka Kaki Asamurad Jadi ikan-ikan ini Masukkan kembali Kemarin itu kita masukkan ke tengah antina Selama ini di restart Iya Terus semua media filter udah ganti Ganti di semua Kita memanjakan Ikan-ikan ini Dengan media filter yang proper Kemarin itu gue menggantinya nih Kayak gini nih Kalau ada temblok Nih Kan ini ada 4 cember Nih Ini ada 4 cember Cember 1 dan cember sana Cember kedua dan cember ketiga Gue menggunakan full main rugby Nah Jadi udah full menggunakan main rugby Pake 2 dus 2 dus Emang over mulu Apa? Enggak Ya enggak apa-apa Jadi jatuhnya kan Kalau ikan Udah memberikan kita Juara Kita manjakan dia balik Kita buat segala sesuatunya Proper Habis itu kita buat juga yang Apa? Kalau kelebihan spek bilang Over spek Over spek Tapi intinya sih Memang dibikin lebih maksimal sih Lebih bagus PH-nya juga ini kan Kena air hujan terus Pasti kejaga sama main Nah jadi Kena air hujan Kena panas Kena segala Jadi ini tank segala medan Off road nih ya Off road Bukan segala cuaca Yang bener segala cuaca Medanya cuma satu Enggak perlu iain Enggak perlu iain Enggak apa-apa Nah jadi gitu sahabat J-Vlog Memang sesuai dengan Visi-misi Awal gue mulai pelihara goldfish ini Gue tidak mau terlalu padat dalam satu tank Boleh predator-predator gue padat Tapi untuk goldfish Gue memang mau onsen dan tropper Untuk grooming Karena ada hitungannya Ini per ekor minimal 400 liter Sementara ini kan tanknya kecil Iya kan Ini tanknya kecil Nah Harusnya ini paling maksimal berapa? Lima ya harusnya ya Lima Lima ya Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat J-Vlog juga Waktu gue awal-awal pelihara goldfish ini Wah masih sepi Habis itu Wah ribet banget Segala macam aklimasinya Kalau kita pelihara goldfish seperti ini Kita tinggal angkat pindah-pindah tank Itu tidak masalah Karena memang Ikan ini Sudah terbiasa Dengan bakteri yang ada Di lokal Maupun di Indonesia Karena breednya di Indonesia Koki-koki yang ada di sini Mayoritas Impor Mayoritas import Thailand Dari Combranza Quality Goldfish Yang dimana Bakterinya itu beda Antara Thailand sama Indonesia Iya kan Makanya itu butuh penyesuaian Kalau sama-sama kayak Breeder-breeder lokal Langsung cemplungin Tidak perlu aklimasi lama-lama Itu sudah Biasa Biasa Sudah tangan-tanting ikannya Tapi ikan Kenapa ikan import lebih ringki Gitu ya kan Karena beda bakteri Beda air baku Jadi cuaca Suhu dan lain sebagainya Kan beda Kebiasaan dia mungkin Biasa di suhu dingin Apa segala airnya Dari suhunya aja udah beda Dengan di Indonesia Kok pernah kesana? Berapa kali sih Jadi sombong Jadi kita sahabat jempol Bukannya karena memang Kelihara koki Ini ribet Enggak Sebenarnya Cuma masing-masing punya tahapan Dan caranya masing-masing Intinya kalau ada cara yang lebih baik Kenapa kita gak lakukan Itu aja Intinya disitu aja Siap Ya Oke Siap Juga bingung ini masalahnya Masih iseng-iseng dan cycling air Jadi ini kita pakai koki yang Gue udah punya dulu Yang dikasih sama netizen Netizen penonton 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 Netizen meresek Penonton yang kasih-ngasih Yang kasih penonton Bener Netizen yang kasih baper Ya kan Nah ini Jadi Ini dikasih sama penonton Ini lagi kita cycling-cycling Cycling gitu ya Termasuk di tank yang disebelahnya Ya Ini tank sebelahnya Lagi cycling-cycling juga Lagi rendam kayu Supaya pada saat masuk ikan Udah clear lah ya Udah clear semua Makanya di bagian sini Coffreddy itu masih agak lama Untuk Mengerjakan Iya Jadi tuh Coffreddy tuh sekarang Lagi fokus dulu Ngerjakan di bagian sana Bagian laut Blast pond di sana Iya Dan Yang disini tuh masih agak Slow Slow, pelan-pelan Ini aja masih jadi tumpukan kayu Nanti juga beres Nanti juga beres Ini juga masih jadi gantungan kayu Gue belum cari lumut Hahaha Jadi gitu Tapi memang Coffreddy lagi Arahkan di sana Iya Dan juga memang nantinya Ini lantai-lantainya juga Kita mau buat Jadi taman tropis Ada batu-batu kriki Iya Nanti landscape kita bikin di sini Ini nanti Di sini ada landscape Atas ada kayu-kayuan begini Belum-belum nambah bakfiber lagi Satu Hah? Nambah bakfiber lagi Enggak, gue di galeri Galeri ya Di sini mau gue luasin Mau gue buat duduk Buat gue Di sini Jadi memang gak mau banyak-banyak lah Bakfibernya matal Beco Sabar jenflok Jadi Karena gue agak sedikit bingung Kalau update goldfish Kalau dibilang cara perawatannya Gue cara perawatannya Biasa-biasa saja Dan juga Untuk goldfish yang memang Gue grooming Itu gue merawatnya Ya sama kayak predator gue Seafon, water chance Karena memang butuh banget Air baru Mineral baru Untuk pertumbuhan si goldfish Habis itu perawatannya apalagi? Sebenernya sih gak Seminggu satu kali Gue tebar PK Untuk restart gue punya Restartnya restart gak Hard lah Yang soft Kalau yang gue lakukan sekarang ini kan Restartnya Hard nih Restartnya yang luar biasa Ya karena Ganti media semua Habis itu media gue ganti semua Itu yang ekstrim lah Nah kalau seminggu sekali Gue melakukan perawatan Selain gue Water chance semua Itu gue restart Oh iya Water chance semua Yang perlu dipahami Gak langsung 100% ya Nanti disodot mentah-mentah Gue lagi yang bisa lain 20% maling Enggak Jadi gini Water chance semua itu Kenapa gue bisa bilang Water chance semua Karena waktu di hari saktunya Misalnya Gue tuang PK Kemudian Besok paginya Gue kuras 30% Habis itu gue tambah lagi airnya Dan siangnya jam 12 Gue kuras lagi 30% Gue tambah air lagi Dan jam 3-nya Gue in out Sampai air PK-nya Sudah gak ada Sampai warnanya Sudah gak ungu Warnanya sudah Clear Nah jadi itu yang gue bilang Bisa dibilang gue kuras semua Tapi bertahap kuras semuanya Gak langsung subret gitu Tadi gue tuin mati Karena orang selesai Nah perawatannya paling gitu Dan pemberian pakannya Siapa yang mau pencet Ya siap Langsung makan gitu ya Yang penting Ketika memang Dipencet Makanan itu Gak ada 5 menit Langsung habis Jangan sampai Mengendap juga Koki kalau genetiknya bagus Dia mau makan sebanyak apa Juga pasti akan sehat sih Oh gitu Iya Gak akan Gak akan Ngembang Apa kebalik Oh iya Iya betul-betul Gue pernah dengar dari Om Renza Habis itu sama Om-om Pegiat koki lainnya Waktu di konteks Kalau misalkan Genetik ikan dan anatomi Tubuh dari si ikan Sudah bagus Mau dipus makan Itu sih gak akan kebalik Gak masalah Biasanya yang anatomi Kurang bagus Itu yang kurang bisa dipus makan Makanya begitu kita Pus makan Dalam satu tank ini Misalnya kita pus makan Semua sahabat dan blok Nah Pasti Ada Yang kebalik Nah itu harus dibisah Itu gak bisa dipus makan Berarti itu hanya untuk slow Slow Terawatannya Kalau yang kita pus makan Kita grooming kenceng Itu kan untuk memang Ngejar Kontes Dan segala sesuatu Jadi Ya gitu sih Untuk melihat goldfish Menurut gue Tidak susah-susah sekali Ini Buat pemeliharaannya Yang Santai-santai Dan biasa saja Ini juga bisa Gitu Sahabat dan blok Jadi kalau memang Yang orangnya bisa Disesuaikan dengan Pribadi masing-masing lah Kalau gue kan Memang Begitu ikan gue sudah Menang Membangkarkan gue Ya gue harus Memberikan fasilitas yang layak Gue update media filternya Iya Rawat lebih baik Kan media filter sebelumnya Gak layak Tapi ini gue Menggantikannya Dengan media filter Yang lebih oke Yang gue pakai Karena kan Setiap orang punya Keyakinannya masing-masing Karena punya Ya kurang lebihnya Itu masing-masing lah Jadi Ini Gue gantikan sudah Dan mereka sudah Berenang dengan enaknya Dan kita tinggal Kumpulnya sampai Jumbo-jumbo Karena memang Gue gak mau tambah-tambah lagi Gue first di tank ini Ya cukup lah Supaya dia lebih cepat gedenya Lebih cepat gedenya Dan juga sudah menghasilkan 5 biala 5 biala 5 biala 1 hal yang membanggakan Yang pertama kali gue ikut Dapat 5 biala Tentunya ini semua dibantu oleh Om Renza Master Master Koki lah Habis itu Om Dani Limas Yang berikan Pokoknya yang kasih Piala juara satu Ikannya Om Dani Limas Habis itu juara satu lagi Ikannya Om Renza Misalnya itu Om Renza Dan juga Om Devan Om Boni Dari Devan Gallery Jadi 3 pemain Koki Kawakan Dan 1 pemain Import Yang 2 pemakaian Lokal Jadi mau import Mau local Semuanya tidak sikat Yang penting bisa kasih piang Iya dok Bener Kok suka yang import atau lokal? Yang import atau lokal? Gue gak usah Masing-masing Gak usah Masing-masing dah Gini kan dia ngomongin ikan Emang ngomongin apa? Udah Kok panik kok? Kok inginkan gue? Gue suka yang lokal kok Oh iya lokal Jadi 4 pocah Lebih murah Pocahnya 4 ya? Kalau lokal Lu mancing Kalau itu Pocahnya 12 kok Pemain loh kok ya? Apaan? Gakco beneran Gakco beneran Istri Yako Freddy Udah mulai nonton Udah mulai nonton Udah mulai nonton Iya loh Udah udah jangan macam-macam Udah jangan macam-macam Masa gak boleh pulang Jadi kita selama Jemblok Kita update goldfish kita Nanti kita ada update-update lainnya Segala macam Jadi itu Ada yang mau disampaikan lagi gak kok? Ya intinya Kalau kita udah biara ikan Ya kita komitmen aja Waktunya kita ngerawat Yang ngerawat Komitmen Gimana sih? Komitmennya Gini ya? Lanjut? Udah itu aja Selama kita komitmen Tapi kayaknya masih tajam mau ngomongnya Wah gampang Itu aja Jadi selama kita komitmen Kita sayang dengan apa yang kita biara Peliharaan kita pasti Hasilnya maksimal Cami Quot Kofre di 2021 akhir Tadi gitu Sahabat Jemblok Konten kita kehadiri Jangan lupa Kalau misalkan ada yang mau main tenus Ada yang mau ngurusin aku annyum Ada yang mau Konsultasi Bisa langsung ke Kofredi Piru Plusnya gak usah disebut loh Udah laku kali ya Udah 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 laku ya Semua orang kalau liat mukaku Udah keliatan Piru Plus Asik gayanya Jadi Piru Plus udah gak perlu disebut lagi ya Semuanya ya Jadi Jadi langsung konten ke Kofredi Di bawah si Mimi Di mana Di bawah si Mimi Nanti bisa konten ke Kofredi Dan juga Jangan lupa tetap dukung Jemblok Dengan cara subscribe, like, dan share Setiap video-video yang kita buat Supaya semakin baik lagi Orang tentang Jemblok Oke sampai Jemblok Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye